Halo paspor hijau, saya baru aja beli GoPro Hero 8, jadi saya lagi di hasting dan ini saya baru beli, baru-baru banget ya, jadi saya sama sekali belum cobain, dan dalam berapa minggu saya akan ada di New York, makanya saya beli GoPro Hero 8 biar ngevlognya makin asik ya, dan kalian makin semangat untuk nontonnya gitu. Dan sekali lagi, ini saya belum coba, tapi saya rencananya hari ini mau lari, pakai settingan yang mungkin standar aja, karena saya benar-benar belum coba, tapi saya akan coba bawa ini untuk lari, karena hypersmoothnya keren banget. Jadi ini saya beli paket bundle ya, dapat strap untuk kepala, kemudian ekstra baterai saya dapat juga, dan ada apa nih, kayak little buat kayak tongkat gitu ya, selfie stick tapi kecil banget men. Ini semua saya beli kira-kira 6 jutaan, jadi harganya sebenarnya lebih murah kalau di luar negeri ya. Nah, jadi saya akan bawa ini, saya akan coba untuk lari, by the way saya udah lama banget, saya udah di England, ini udah berapa hari ya, mungkin 2 mingguan, dan saya udah keluar dari Indonesia, saya udah jalan dari Indonesia, berapa lama ya, hampir sebulan kayaknya deh, ya hampir sebulan, dan waktu di Indonesia saya banyak olahraga, tiap hari olahraga, di sini saya nggak pernah olahraga, dan kenapa? Karena men, di luar dingin banget, jadi cuacanya ini 3 derajat, walaupun mataharinya kelihatan terik ya, tapi cuacanya dingin banget. Karena hari ini lagi bagus cuacanya, biasanya hujan atau berawan, jadi saya akan lari ke pantai, jadi pantai itu deket banget, di sana naik, nggak sampai sekilo kayaknya nih, dan saya akan cobain GoPro Hero 8 Hyper Smooth, I mean Hero 8, ha ha ha, ciao! Oke guys, pemanasan udah, sekarang saya mau pake baju, kayaknya karena di luar dingin, jadi saya akan pake empat lapis, harusnya nggak pake jaket, tapi saya akan pake empat lapis, 1, 2, 2, 3, serius men, di luar dingin, 5 derajat mungkin, yang pasti di bawah 10, walaupun mataharinya, terik ya, 3 lapis, 1 lagi, 4 lapis, harusnya cukup sih, gile, tebal banget ya, selana juga saya lapis 2, plus di dalam, of course, ada underwear, oke, mantap, Apple Watch, ready, now, we're going, to run, oke guys, cuacanya 5 derajat, tapi, it's okay, karena mataharinya lagi terang banget, jadi, nggak masalah, so, eee, beach, the direction, let's get going, oke guys, eee, saya akan menuju, di pantai ya, biar saya bisa fokus, luar, oke, guys, pantainya udah kelihatan, bisa lagi lari, eee, still dengan, hyper smooth, wuuh, ya ampun guys, udah lama nggak lari, jadi udah sekitar 1 bulan, sejak saya meninggalkan Indonesia, cuacanya meninggalkan, sejak, eee, jalan dari, eee, rumah, cape banget, padahal, eee, nggak gitu jauh ya, jadi saya naik tadi dari, dari atas sana, eee, disana saya tinggal, eee, mungkin, kesini, 500 meter kali, tapi, gile, cape men, eee, saya udah lihat tadi, sekilas hasilnya, keren banget, gopro, gokil, nggak mengecewakan, eee, saya udah nyampe di pantai, tapi saya akan terus lari, rencananya sampai ke pier, eee, eee, mungkin nggak gitu kelihatan ya, jadi disana ada dermaga, eee, ini pantainya kayak, apa namanya, batu-batu gitu ya guys, nanti, saya akan bawa ke bawah, oke guys, lanjut terus, masih lari, dan, the beach, eee, 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 teman god, artikan ini saya bilang, pantainya, atau batu-batu tudur. Sekali kita likati, terlebih deka lagi, jadi, pantainya bukan pasir guys, belola, Ini sudah lari, lari di pasir, jadi goyang-goyang banget, kita akan ke fir sana, mantap guys Oke guys, saya sudah sampai di dermaganya, dan saya akan lari ke atas sana, sekali lagi ini masih pakai settingan Hyper Boost, Hyper Smooth Boost Bisa dilihat dimana stabilnya, jadi pas Purinjal, yang kalian bertanya-tanya saya lagi dimana, saya lagi di Hastings, itu cara ngomongnya kalau bahasa Inggrisnya Jadi Hastings di sini, di selatannya London ya, naik kereta kira-kira kemarin 1 jam-an deh kalau nggak salah, kayaknya nggak sampai 2 jam atau 2 jam saya juga lupa Tapi di England ini, di UK, banyak banget kota-kota kecil yang cantik Dan di sini, kalau London nggak ada pantai ya, jadi seperti yang kalian lihat, di sini ada pantai Walaupun dingin, tapi hari ini temperaturnya 5 derajat, tapi karena saya lari, dan saya pakai 4 layer, jadi it's okay Oke, kayaknya review saya sama tes saya segitu dulu, mengenai GoPro Hero 8, yang pasti nggak mau ngecewakan banget, tadi saya sempat lihat hasil ya, pas saya break By the way, saya nggak bawa minum, dan saya mesti lari lagi balik ke rumah Buat kalian yang mau lihat Hastings lebih banyak lagi, lebih detail lagi, saya kasih beberapa klip berikut ini, oke, paspor hijau, salam dari Hastings Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, paspor hijau! Gimana tadi hasil tes saya dengan kamera ini, GoPro Hero 8, lari di pantai, asik ya, masih stabil gitu, jadi emang ini kamera gokil banget, dan di belakang saya, matahari masih terik, jadi gimana kamera ini menghandle matahari atau sinar yang ada di belakang? Masih asik aja kan? Oke, mantap! Saya nggak sabar untuk shoot, nge-vlog dengan kamera ini dari London, karena dalam beberapa hari lagi, 4 hari saya akan ada di London, saya akan shoot beberapa video, of course, vlog dari London, dan saya akan ngerasain Christmas spirit di London, asik banget! Dan seberapa hari setelah itu, saya akan terbang ke New York, jadi tahun ini saya akan ngerasain Christmas spirit di London, dan di New York, gila men! Ini asik banget! One of my dreams, coming true! Oke, paspor hijau, buat kalian yang masih mikir untuk mau beli GoPro Hero 8 atau nggak, men, beli aja, tapi emang di luar negeri lebih murah sih, ada yang mau nitip? Just tip, just tip selama saya di Amrik? Oke, salam paspor hijau, tetap semangat, dan jangan lupa untuk subscribe guys, karena subscribe kalian akan membuat semangat saya makin tinggi! Oke, ciao!